Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Kita memasuki awal dari tahun 2023, mengingat beberapa tahun ini di mana banyak dari kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dengan adanya pandemi, dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak menentu dengan perekonomian yang sulit. Jika kita bisa melewati tahun 2022 sampai saat ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, itu semua karena kasih dan karunia dari Tuhan. Maka itu saudara saudariku yang terkasih, janganlah kita takut atau khawatir memasuki tahun 2023, di mana banyak berita mengatakan bahwa tahun 2023 ini akan mengalami masa yang lebih sulit. Akan ada resesi, akan ada banyak masalah-masalah. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Jika kita mengandalkan Tuhan untuk menyertai kita, kita pasti akan bisa melewati masa-masa sulit. Biarlah yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai masalah akan ada jalan keluarnya. Yang kehilangan akan Tuhan ganti dan akan Tuhan berikan penghiburan. Kita akan sambut 2023 ini, janji Tuhan mengatakan, Janganlah engkau khawatir, sebab aku akan menyertai engkau sampai pada akhir jaman. Sambutlah dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. You'll never walk alone. Dia akan senantiasa bersama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih telah menonton!